Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Parasit yang akhirnya akan menghembuskan nafas terakhirnya Nah, kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui Bahwa di episode sebelumnya Parasit telah dilarikan ke rumah sakit ya kawan-kawan Akibat penyakit parasit kampuh Pada saat parasit mengetahui bahwa Salwa adalah mantan istri Fahri Yang lebih membuat parasit terkejut Yaitu karena dirinya merasa bersalah ya kawan-kawan Dulu parasitlah yang telah memaksa Fahri untuk menikahi Tania Karena pada saat itu Tania mengaku hamil dengan Fahri Padahal sudah jelas-jelas bahwa Tania hamil dengan laki-laki lain Dan itulah yang membuat parasit merasa menyesal Karena dirinya telah menghancurkan keluarga Fahri Ya, sebenarnya disini yang menjadi korban itu Fahri dan juga Salwa Namun mereka terlihat seolah-olah bahwa mereka lah penjahat yang sebenarnya Yang telah membohongi seluruh keluarga Pak Rasit Pak Rasit dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pemecahan Atau pecah pembulu darah ya kawan-kawan Dan yang lebih membuat parah lagi Yaitu pembulu darah yang pecah itu ternyata sudah menyebar ke area tumor milik Pak Rasit Ya kawan-kawan Sehingga bahkan dokter pun sudah mengatakan kepada keluarga Pak Rasit Untuk bersiap-siap mendapatkan kabar kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepada Pak Rasit Ya pada saat itu Ridho terlihat sangat ketakutan ya kawan-kawan Ridho tidak mau jika sampai dirinya ditinggalkan oleh Pak Rasit Pak Rasit sempat sadarkan diri dan meminta maaf kepada Ridho ya kawan-kawan Namun Ridho justru malah meminta maaf balik kepada Pak Rasit Dan mengatakan bahwa ini semua adalah salah Ridho Hingga pada akhirnya Tania masuk bersama dengan Fahri Dan kemudian Ridho mengajak Fahri untuk keluar Pada saat itu Bulidia pun masuk bersama dengan Fatan ya kawan-kawan Meski Tania merenget agar parasit bisa tetap kuat Begitu pula dengan Bulidia namun Fatan berpikiran lain Fatan justru malah menganggap bahwa ini adalah kesempatan baik untuk dirinya Agar parasit bisa secepatnya tersingkirkan dari dunia ini Ya Fatan melakukan ini semua tentunya Dengan tujuan bahwa setelah Pak Rasit meninggal dunia Fatan akan menjadi pewaris harta kekayaan Pak Rasit ya kawan-kawan Oleh karena hal itu Fatan bahkan menyumbat aliran oksigen ya kawan-kawan Ya selang oksigennya dipegang oleh Fatan kemudian dilipat Sehingga aliran oksigen tidak dapat masuk ke dalam tubuh dan juga otak Pak Rasit Sehingga membuat parasit pun kesulitan untuk bernafas Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Saat itu pihak dokter pun langsung datang dan mencoba untuk memeriksa keadaan parasit Namun salah satu suster di sana mengatakan bahwa denyut nadi parasit sudah berhenti Ya kemungkinan besar dokter juga akan melakukan alat picu jantung ya kawan-kawan Agar denyut nadi dan juga denyut jantung parasit kembali berdenyut Namun sangat disayangkan Rencana Fatan kali ini benar-benar berhasil ya kawan-kawan Dimana parasit akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya Ini tentunya akan menjadi kesedihan yang cukup mendalam ya kawan-kawan Bagi Trido, Salwa, Tania dan juga Bolidia Salwa akan merasa bersalah seumur hidup Karena Salwa menganggap bahwa kematian parasit itu disebabkan oleh dirinya Trido juga akan merasa perasaan yang sama seperti Salwa Tania dan juga Bolidia sangat bersedih karena kehilangan orang yang sangat mereka cintai Namun berbeda dengan Fatan yang justru malah semakin bahagia Karena jalannya untuk mendapatkan seluruh harta kekayaan parasit semakin terbuka lebar Ya ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Bu Yana Bahwa parasit menyembunyikan tentang penyakitnya kepada Fatan dan juga Bolidia Memang dengan prediksi yang seperti ini ya kawan-kawan Parasit tahu jika Bolidia dan juga kedua anaknya mengetahui tentang penyakit parasit Mereka akan mempercepat kematian Pak Rasit Dan ternyata memang benar ya kawan-kawan Fatan melakukan hal itu Ya Fatan memang benar-benar sangat kejam Setelah menghabisi ayah kandungnya sendiri yaitu Pak Hendra Sekarang Fatan justru malah menghabisi orang yang dari kecil sudah merawat dirinya Dan bahkan membuat Fatan menjadi seseorang yang hebat saat ini Namun balasan Fatan kepada parasit justru malah sungguh sangat-sangat mengejutkan Jika memang parasit benar-benar meninggal dunia Maka parasit meninggal dalam keadaan bahwa parasit belum tahu Ternyata Fatan itu bukanlah anak kandungnya Ternyata Salwat juga salah satu anak dari Bolidia dan termasuk kembaran Fatan Ya masih ada satu rahasia besar yang belum terungkap ya kawan-kawan Lalu apakah memang benar parasit akan meninggal secepat ini Sebelum semua fakta tentang masa lalu Bolidia terungkap Karena jika semua masa lalu Bolidia terungkap tanpa diketahui oleh parasit itu Sama saja kurang menarik ya kawan-kawan Sama saja tidak ada artinya Wah 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 makin seru nih Makin keriket dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Nah kira-kira setelah meninggalnya parasit nanti Apa ya yang akan dilakukan oleh Rido dan juga Fatan Karena mereka pasti akan saling berebut warisan ya kawan-kawan Rido tentunya tidak akan memperbutkan seperti Fatan Namun Rido akan mendapatkan bagian yang paling besar Dan hal itulah yang membuat Fatan pada akhirnya Menjadi semakin membenci Rido dan ingin menguasai seluruh harta kekayaan Rido Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Terima kasih telah menonton!